Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat siang, selamat menjelang sore, ini Bapak Ibu sekalian Perkenalkan nih, saya Gavar, dalam hal ini saya laku admin kampus UKM Menerangkan tentang learning management system yang digunakan kampus UKM Jadi kalau basenya untuk pelatihan ini, mungkin Kemenkop punya beberapa situs Dan setiap situs mungkin ada bikin akun ya Jangan sampai salah, itu yang kita gunakan sebagai LMS pelatihan Yang mendukung administrasi pelatihan di kampus-ukm.id Mungkin agar lebih runut, kita sesuai dengan diinfokan di flyer Bisa mengetik gini, sid.halal01 Informasi di flyer atau informasi dimana-mana yang Bapak Ibu dapatkan mungkin seperti ini Sebelumnya mungkin mohon maaf, ini sudah tampil ya Yang saya share Mas Adi, terlihat Sudah Oke, biar ada kecepatan mungkin Bapak Ibu bisa sambil praktis ya Bisa sambil diikuti Jadi pertama, biar agak mudah itu, kita sederhanakan SID halal 01 Nah, munculnya halaman ini Sudah Nah, ini pertama yang dilakukan adalah ngecek informasi kegiatan sebenarnya ya Informasi kegiatan ini Bapak Ibu mohon dibaca ya Nah, ada informasi flyernya disini Dan jadwal, batch 1, batch 2 belum kita buka Jadi kalau masih ada teman-temannya yang mau ikut Tapi belum sempat daftar atau agendanya yang udah cocok Nah, bisa siap-siap di batch 2 ya Nah, ini fungsinya untuk memastikan ini bukan hoax Jadi ada linknya di .go.id Waktu training Jadi, ada 3 hari ya Tanggal 6, 7, 8 Setiap harinya itu kita bagi 2 sesi Jadi kayak sesi 1 dan sesi 2 itu di hari yang sama Sesi pagi dan sesi siang Apakah materinya berbeda? Atau sama? Nah, ini materinya itu berbeda Jadi kita harapkan Bapak Ibu hadir di seluruh 6 sesinya Nah, sesi ini kita bisa seperti ini Itu dalam rangkaan Bapak Ibu yang teroleh sertifikat Sertifikat unit kompetensi Nah, jadi setiap sesi ini kita akan membagikan sertifikat Jadi kalau cuma bisa hadir di pagi hari Ya, seberapa dapatnya sertifikat itu yang Bapak Ibu dapatkan Jadi setiap sesi ada beda UK Nah, untuk bisa lolos seleksi Seperti ke BIMTEK dan uji kompetensi Ya, Bapak Ibu harus mengikuti keseluruhan sesi Seharian ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kurang lebih seperti itu Ini fasilitas dan sebagainya bisa dibaca sendiri Untuk memastikan SID-nya benar Bisa klik lagi Daftar di sini akan kembali ke halaman ini ya Halaman Canva Kita bioling-nya kita bikin di Canva Ya, bisa di-prose saja Tadi informasi Lalu registrasi Nah, ini sebenarnya sih Bapak Ibu mungkin sampai sini Sudah melakukan ini ya Sudah melakukan registrasi di PRA Nah, kembaren sudah mengisi ini kan ya Ya, apa Atau kecepatan Bu Nurul, ada sesuatu yang mau disampaikan? Kecepatan, Pak Pak, kalau bisa ininya di-chat Akses 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 Bisa Bisa di-ketik sendiri Atau klik itu yang saya share Ini sih Informasinya ada di flyer Atau di flyer itu ada Ada yang bisa di-scan Scan juga akan munculnya ke sini Nah Jadi kalau Bapak Ibu bingung Terkait alur Alur Kegiatan Kembali saja ke sini Nah Dan ikutin Alurnya dari sini Dari informasi kegiatan Registrasi Sampai Sertifikat Sertifikat Ya ini yang penting buka ini dulu Nah semuanya sudah Sudah kebuka Tadi ini Tombol-tombol bisa di-pencet Tadi informasi kegiatan Untuk memastikan link-nya itu Bukan hoax Tidak dibelokkan orang Sesi satu Tadi pra sudah ya Pra sudah Mendaftarnya Tadi tulis saja Ini Sebenarnya daftarnya Mendaftarnya Tulis ini Nah Terus selanjutnya Tekan tombol merah ini Bapak Ibu Jadi kalau Kalau kita telah memiliki akun Di campus Dashokm.id Maka akan terisi otomatis Kalau belum Kalau belum punya Misalnya kita ganti Belum punya Ya tidak akan muncul Jadi ini mempercepat Registrasi Nah sudah muncul Tinggal yang kosong Nah jabatan Owner UKM Misalnya Pemukulan Biasa nih Bapak Ibu Ini keamanan dari Pendaftaran berhasil Kalau sudah berhasil Apa yang dilakukan Ya Cek aja lagi Kembali ke sini Nah ini ada sesi Dua tiga Kalau mau langsung Daftar sesi satu Juga bisa ya Atau mau nanti Juga bisa Lihat aja Waktunya Sama tadi Pasti Apa Nik Tulis Nik Dibiginikan Daftar M Atau owner Silahkan Kampus UMKM Gimana Pak Saya daftarnya Kampus UMKM Itu Bukan Bukan Kampus UMKM Ini disini dulu Bisa gak Pak Buka kesini Harus lewat sini dulu ya Berarti Ya buka ini dulu Yang linknya saya Saya buka Oke oke Biar tidak Nyasar Saya mengisinya lewat Kampus UMKM Oke Pak Saya ulang Tulis ini Pak SID SID Halo 01 Siap Siap Tadi sesi dua Nah sama Kalau mau langsung Daftar Seluruh sesi Atau kalau mau Sesi satu Bisa ya Ini di Lembaga perusahaan Bapak Ibu Mohon tidak menggunakan Simbol ya Seperti ini 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 tidak boleh ya Dihindari Ini pengalaman Ada Ternyata ada Ketika itu dimuat Ada sedikit error ya Jadi harus menghubungi admin Untuk mengubah Kalau Bapak Ibu Ada Nulis Pake simbol Mendaftar Nah Ini Yang ini Sesi-sesi ini Mendaftar sesi Mendaftar sesi Nah Kalau Bapak Ibu Belum memiliki akun Itu akun Akan Terbentuk Otomatis Nanti akan terbentuk Otomatis Pokoknya kalau sudah Daftar Seandainya sebelumnya Belum punya akun Itu akan terbentuk Otomatis Yang penting Jangan sampai Salah meng-input NIC Karena kita mengunci NIC Satu akun Satu NIC Nah itu Jadi satu NIC Tidak bisa bikin Dua akun Kalau lebih segera Ini sudah Misalnya sudah Selanjutnya Kalau ada Merasa Yang ingin ditanyakan Klik hubungi kami Itu akan terlempar Ke Telegram Nah jadi Pastikan Bapak Ibu Sudah menginstall Telegramnya Di Playstore Ini Telegramnya Kampus Sukanya Penyelia Halal Di sini bisa Sudah ada beberapa Percakapan Tanya-tanya bisa di sini Nanti Akan ditindak lanjut Oleh panitian Yang Berkugas Di kelas ini Nah kurang lebih Seperti itu Nah Seandainya Bapak Ibu Tidak ada pertanyaan Sebaiknya Tetap bergabung Di Telegram tersebut Karena Kalau panitia Yang ingin memberikan Arahan Itu biasanya Meninformasikan Di grup Telegram tersebut Habis ini Mungkin tadi ada Bu Ratna ya Bagaimana Bu Ratna Aduh Igin pertanyaan Pak Iya Mas Saya dulu Atau Mbak Nurul dulu nih Oh Mbak Nurul ya Ini Yang Mbak Nurul dulu Izin-zin Maaf ya Oke Silahkan Mbak Nurul Iya Baik Pak Saya mau tanyakan Terkait dengan Apa namanya Sertifikasi ini Saya terima kasih sekali Kebetulan Saya kan juga PPH Baik yang reguler Maupun Jadi memang Benar-benar butuh juga Untuk sertifikat ini Dan Untuk Bukti Bukti Untuk Yang kita Berikan nanti Itu berarti Misalnya nih Salah satu Contoh Mungkin Pertanyaannya Di teknis ini dulu Jangan Anu dulu ya Jangan Substansinya dulu Kita di teknis Penggunaan Sistem ini saja dulu Bu Oh penggunaan Sistem Oh iya Kalau yang Untuk yang ini Saya kemarin Sudah daftar Ke semua sesi Pak Dari utra Sampai ke sesi Enam Tapi untuk yang Tanggal 18 Itu belum ya Pak ya Karena nanti Ya base kedua Belum Belum kita Belum kita Buka Sekitar Satu bulan Oh baik Berarti ini Baru dibuka Yang Sampai Sesi Satu Sampai Enam Ya Pak ya Iya Belum Ini base nya Iya Itu saya sudah Daftar semua Yang Untuk Bimtech kan tadi Sudah disampaikan Itu Ada Seleksi Untuk Di tahapan Bimtech Ya mungkin Seperti itu ya Benurul ya Ya baik Pak Baik Oke Selanjutnya tadi Baik saya Sampai Sidi Urutnya Iya silahkan Oke baik Mas Gavar Ini tadi kan Mas Gavar Menyebutkan bahwa Untuk pendaftarannya Itu melalui link Yang SID ini ya Tapi ini saya coba Ternyata Ini muncul pesannya Semua saya coba Satu-satu itu NIK atau email Sudah pernah mendaftar Error 3 Atau karena mungkin Saya sudah mendaftar Di kampus UKM Untuk semua sesi ya Dari PRA sampai Berarti ini Tidak 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 Tadi Ini kan sudah mendaftar Ini saya Tadi kan sudah kita simak Sudah mendaftar Ini yang muncul Seperti ini Nah Di abekan saja Abekan saja Sudah pernah mendaftar Oke Kemudian Untuk di PRA ini Saya cek Itu kan di kampus UKM Ada nilai post-test Atau nilai Prites-testnya 0 Nilai post-testnya ada Ada muncul nilai 0 juga sih Sebelum Apakah ada Prites-prites Post-test di sini Iya ada Kita lanjutkan dulu ya Berarti ya Sampai sini dulu Ada yang dipanyakan Mungkin yang sampai sini dulu ya Nanti kita akan ke sana Siap Siap Berarti untuk yang ini Saya clear sudah mendaftar Berarti tidak perlu Didaftar pakai link ini lagi ya Mas Gavar ya Oke Terima kasih Mas Gavar Jadi kalau ada yang mau langsung Sudah pernah menggunakan ini Tidak bingung Ya Bisa saja Saya pakai Di silat sini ya Bisa silat sini Nah cuma ini kita mungkin Dari segi Apa Nah itulah Kurang user friendly Masih belum ya Masih ini tersembunyi kan Loginnya di sebelah mana Ini dalam Perakaman permudah ya Nah jadi bisa saja Misalnya lewat sini Itu bisa saja Nah ini Spot read contoh Passwordnya salah Oke kita lewat lagi Nah kita lanjut ya Ijin lanjut Dulu Sudah hubungi kami Tadi administrasi kegiatan Login Campus OKM Bisa di klik ya Login Campus OKM Sama saja Sama di sini ya Login ya Nah ini kita Nah ini kita Kalau tampilan HP Itu tidak begitu kelihatan ya Nah seperti ini Kalau tampilan HP ya Masih dibuka dulu Dan klik di sini Itu kalau tampilan HP Jadi kita buatkan Bio link Untuk mempermudah ya Bisa login di sini Untuk login ini Yang perlu disampaikan Ini bisa menggunakan nick Atau email Jadi kalau emailnya lupa Tadi masang email yang mana Mungkin Bapak Ibu punya banyak email Bisa ketik Nicknya saja ya Kan pasti cuma satu nick kan Kalau lebih dari satu Ong-Ong-Ong melanggar Melanggar aturan negara Nah passwordnya Di sini Bapak Ibu perhatikan Kalau sebelumnya Belum pernah nyeting password Maka passwordnya Nick lagi Kalau belum pernah nyeting password Tapi kalau sudah pernah nyeting password Berarti ya Sesuai settingan tersebut Di iOS Klik daftar Itu di iOS iOS daftar di sini ya Klik daftar ini ya Beberapa HP sih Sebenarnya di tombol ini Mohon maaf ya Ketika tampilan HP Mungkin Mekannya agak Di garis ini ya Karena agak-agak susah Kalau Klik di sini Mungkin ketutup sama text Agak nyamping Di sini Ke samping Coba seperti itu aja ya Nah ini passwordnya Kalau lupa password Bisa klik di sini Lupa password Masukkan emailnya Cuma di sini Kita harus memastikan Bahwa email yang kita input sebelumnya Itu benar Kalau Bapak Ibu lupa juga Sama emailnya Atau ternyata Tipo Itu walaupun di klik Tidak akan masuk ke Email Bapak Ibu Kalau lebih seperti itu ya Nanti ada dikasih link Linknya ya Kalau di sini juga Cara seperti ini Tidak bisa Maka Hubungi Panitia Di Telegram Seperti itu Kurang lebih seperti itu ya Kalau Lupa password Lupa juga emailnya Hubungi Panitia di Telegram Kami akan menelusuri Mungkin dengan Nick Atau nama Bapak Ibu Kita cek Ada atau tidak ada Jadi kita Dan Panitia bisa bantu Meresetkannya Nah cuma Yang namanya Panitia Mungkin yang standby Untuk mengawal ini Sekitar Dua orang Dua tiga orang Per kelas Jadi mungkin Kita Mohon maklum Seandainya terjadi slow respon Tapi dicoba aja Nanti ada yang Minyak lanjut Nah Kalau agak sensitif Nanti biasanya Dijapi Sama Panitia Tidak Tidak di grup Nanti bisa dinyak lanjut Di secara japi Telegram Kurang lebih Seperti itu Untuk masuk Kembali tadi Login ya Login Login dulu Masuk ke halaman Sini Halaman sini Jadi tahapan Sini Administrasi Selanjutnya Isi profile Jadi ini Diisi Bapak Ibu ya Isi profile Kalau di klik Juga sama Di sini Tapi syaratnya Di administrasi Kegiatan ini Sebelumnya Harus login Kalau belum login Ini tidak akan Bekerja ya Linknya Linknya disini Tidak akan Bekerja Link sekitar sini Sekitar sini Kalau belum login Lagi log code Itu tidak akan Bekerja Misalnya ini Ya Disuruh login Isi profile Disuruh login Koto-koto disuruh login Jadi harus login Nah ini Isi dulu Koto makan yang merah Koto makan yang merah Kalau ini tidak punya nick Tulis 00 aja Sampai 16 kali ya 16 ke 15 Bisa alur sim Nah disini Password bisa diubah Nah disini Bisa merubah Password Kalau sudah Simpan Misalnya seperti itu Buat apa ibu yang Bukan UKM Misalnya pendamping UKM Atau ASN bisa dipilih ya Tapi data usaha disini Itu data usaha Salah satu UKM yang Bapak ibu dampingi Nah misalnya Bapak ibu seorang pendamping Tidak punya usaha Lalu disini Diisi apa Diisi Perusahaan Yang bapak ibu dampingi ya Nah ini Ini Biasanya Instruktur dan panitia Perlu data ini ya Untuk Lebih lanjut pelatihan Misalnya untuk halal Ya perlu tahu Bidang apa Jadi disesuaikan Dengan Lembar Yang akan UKM yang akan Bapak ibu ajukan nanti ya Ketika Pelatihan Sudah Sudah ada gambaran Misalnya Se Praktisnya nanti Mau bakso Ya mungkin dipilih UKM bakso Di sini ya Nama usaha Bapak ibu yang Nampingi Bisa diterima Sudah disimpan Apa lagi yang harus dilanjutkan Lihat di sini Upload foto produk Nah kita perlu Foto produk Bapak ibu Ada tiga di sini Seharusnya belum ada muncul ya Kalau baru Akun baru Tidak ada Tiga hal ini Pasti masih kosong Jadi kita bikin aja Di kategori produk Bikin di dulu Produknya Misalnya tadi parfum Eh ini Makannya Misalnya tadi Mie ayam Mie ayam Sehat Mie ayam Sehat Giling sendiri Nah terserah nih Bapak ibu Deskripsikan bagaimana ya Sudah Tadi judulnya Terus upload foto-foto Di sini Upload foto-foto Upload satu Nanti kalau saya terupload Muncul di bawah Nah masukkan deskripsinya Nih Mie ayam Sawi 15 ribu Sporsi Misalnya Simpan Jadi bapak ibu Tolong dipersiapkan foto-fotonya Di gadgetnya Supaya Ini mudah Supaya ini mudah Nah ini bisa lebih dari satu ya Klik aja lagi Untuk menambah Tapi lagi nge-save Masih berputar Masih nge-save Ini sawi 15 ribu Masih udah komplit Masukkan lagi yang lain Kalau yang lain bisa Ini angkat saja Ini foto produk ya Nah kurang lebih Seperti itu Sampai disini Mohon mungkin bertanya Yang teknis aja Ada yang Bertanya teknis aja dulu Bu Asifa Ya Mas Gavar Mohon maaf ini Saya kan sebelumnya sudah daftar Untuk sesi 1 sampai sesi 6 Tapi pada saat pendaftaran itu Koneksi internetnya sempat terputus Jadi Double daftar yang sesi 1 Itu gak apa-apa Diabaikan saja Atau gimana Mas? Oh iya tuh Hubungi admin Biar kita hapus Supaya tidak pusing Takutnya nanti Salah nge-input pre-test Jadi Yang baru Apa yang bawah? Oh iya Jadi nanti saya hubungin admin Via telegram ya Mas? Ya Admin via telegram Ya terima kasih Mas Gavar Ada lagi tadi Pak Putra Arista Ya Pak Saya mau nanya Ya kan sebelumnya Saya pernah ikut pelatihan Yang digital marketing Ya Itu pake data digital marketing itu Nah itu kan Saya mau ikut penyelitian halal Apakah itu data Yang kamu suka Yang harus diubah dulu Nah nanti kalau diubah itu Pengawing ya penilaian Untuk di Uji kompetensi yang Di digital marketing Pak Itu Tanyaannya saya sih Itu sih Pak Untuk digital marketing Biasanya sih Ketika Jika Bapak Ibu Sudah lolos BIMTEK atau uji Sudah kita tarik ya Sudah kita unduh Usaha yang Bapak Ibu Saat Apa yang diajukan Sudah kita unduh Saat Saat apa Saat seleksi Jadi mau merubah lagi Bisa Pak Oh jadi gak masalah ya kan Jadi Ijin bertanya Pak Jadi gak masalah ya Pak Kalau misalnya saya ubah Nanti Untuk Penilaian yang Di uji kompetensi Itu gak berubah ya Pak Kan ini masih Belum ada pengumuman Yang uji kompetensi Yang digital marketing ya Pak Itu gak nge-fek Atau gimana Udah nge-fek Karena sudah Data Bapak Di digital marketing Sudah kita unduh Oh ya Oke Pak Makasih Jadi biasanya kita Sudah lihat Sudah lihat ke sini lagi Dari penugasan Dari penugasan Dari penugasan Bapak Oh dari nilai-nilai tugas Yang pas Bimtech itu aja Berarti yang dilihat ya Pasti data ini Udah gak Udah muncul Iya Iya karena udah megang Kesana Oh yaudah Oke-oke-oke Makasih Oke Selanjutnya Iya Selanjutnya Bu Dena ya Tidak Pak Pak Rida Saya ya Pak Siapa Dena Pak Ya Dena silahkan Oke yang pertama Saya mau tanyakan Mengenai teknis tadi Kan saya udah daftar Satu sampai Sesi empat Pak Tapi pas di klik Sesi timanya itu Dia gak mau gitu Kita kliknya Hurufnya Itu kenapa ya Tinggal sesi lima Enam sama Iya Sesi lima Sama enam lagi Berarti ini Belum kita pasang aja Oh belum dibuka ya Masih ke blok kayaknya Jadi belum Pasti Nanti kita Oh limanya ya Oh yang kelima Sama enamnya gitu Nanti kita Kita pasang Oke Lalu satu lagi Pak Itu kan tadi kan Kita upload foto ya Foto produk Sesuai dengan usahanya Nah nanti Untuk penegasannya itu Apakah harus Sama dengan produk Yang ada di Sana Yang kita upload Atau Gak apa-apa Kita pake SJPH Produk lain Sebenarnya Sebaiknya sih Sama sih Supaya Tidak bingung Kalau beda Mungkin bagaimana Pak Dini Oh iya Mungkin saya Mungkin pertimbangan Pak Dini Atau Pak Adi Gimana Pak Adi Soalnya mungkin Profil yang kita tarik Yang akan kita share Ke Teman-teman LSP dan LDP nya Tentu yang Ada di kampus UKM Profilnya Kan kemarin kan Kita kan belum tau ya Belum ngerti kan Jadi kita kira Memang itu harus Usaha kita sendiri kan Pak Jadi kita memang upload Gitu kan Usaha kita Terus Nanti kan yang mau kita Bikin SJPH Kan mungkin Orang-orang yang sudah Kita dampingi Seperti itu Pak Karena kan Kalau usaha kita kan Yang mendampinginya kan Orang lain gitu Untuk produk polalnya Saya jadi bertanya lagi nih Mungkin Pak Dini Atau Pak Adi Bagaimana ini Kalau untuk profil Yang kita tarik Mau Yang usaha dia Atau tadi Usaha yang mau Dilampirkan di Bekerja Gitu Kalau harus Saya mau bertanya lagi Saya yang bertanya ke Pak Dini Sama Pak Adi Ijin Pak Ijin bisa Dari pandangan saya sih Sebaiknya usaha yang Akan dikurasi sih Akan Apa Akan dilampirkan Di lembar kerja Oh Iya gitu Iya maksudnya Tapi masih bisa di edit ya Mas Di sana ya Masih bisa Masih bisa Oke Oke makasih Mas Biasanya kita baru Narik untuk Seleksi ya Setelah sesi ketiga Tapi segera saja Oke selanjutnya ada Bu Bu Dewi ya Eh Ya Bu Dewi silahkan Bu Dewi Riani Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Maaf Mas Kebetulan saya Lupa hari ini Ada kegiatan Pra kegiatan Nah Tadi sempat Langsung Coba mengejar Untuk Berarti di profil itu Sama seperti yang Ibu tadi Sampaikan Saya juga sama Sama teman-teman disini Mengisinya Profilnya Profil usaha kita Dan produk yang di uploadnya Adalah produk kita Berarti memang harus Digenti juga ya Dengan Dampingan Dampingan yang akan kita ajukan Nah satu lagi Kalau kita mengisi Misal Baso si A gitu Nah apakah nanti Pada saat pengajuan itu Untuk praktek aja Walaupun kan dia itu Misal dia gak mampu untuk Pengajuan secara reguler Tapi Inginnya Misal ada fasilitasi Untuk yang reguler Apakah tetap kita masukin Yang dia Walaupun dia belum bersedia Misal untuk Bayar secara pribadi gitu Apa untuk sampel Pengisian aja gitu Ini untuk sampel Pengisian saja sih Oh berarti gak Takutnya kan nanti Lanjut Ke proses selanjutnya Orangnya keberatan Apakah nanti Di tindak lanjutnya Atau nanti urusan lain Oke Satu lagi Berarti kalau Seumpamanya ngisi Cuma sesi satu aja Apa memang Seperti yang lain Tadi harus Ngisi Sesi K6-6nya K6-6nya Cuma Ini bisa Kalau Bapak Ibu Misi satu dulu Ada masalah Tapi ketika Itu dimulai Ini ada tanggal-tanggalnya Itu sudah harus terisi Jadi memang Sebaiknya disi semua Sambil kita Sesi lima ya Baik mas terima kasih Mungkin tadi selanjutnya Bu Anissa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan Kan tadi Mas baru sampai sini ya Sedangkan tadi pas ada yang Upload untuk Apa namanya tugas-tugas buat nanti pelatihan Apakah linknya berbeda atau disini Isinya mas di login kampus juga Di kampus nanti ada Ada wadahnya Oh ada Nanti kan disini ada link Upload foto Upload produk terus di dashboard juga tadi kan ada Pas saya baca Ada absen sama ada Untuk sertifikat Nah nanti untuk tugas pun Kita jadi double online sama kampus gitu Gitu mungkin ya mas Ya pokoknya ketika zoom berlangsung Ketika online berlangsung Zoomnya juga harus Kampusnya juga harus nyala Oke kalau gitu baik mas Terima kasih Kita practice lebih lanjut Biar lebih jelas Tadi sudah ke sini Upload pas foto Ini yang di upload Pas foto ya Bukan sertifikat Jadi contohnya ini Buka kita Kita pilih aja upload Resolusinya 4x6 Nah step Seperti ini Ini yang akan muncul di sertifikat E-sertifikat Kalau Bapak Ibu belum upload pas foto Itu nanti Tidak akan bisa mengundur sertifikat Nanti ada keterangannya Pas foto belum di upload Jadi tidak bisa diundur Jadi upload dulu Ukurannya seperti 6x8 ya Atau 3x4 Biar proporsi Nah itu untuk administrasi Selanjutnya pelaksanaan Nah pertama pastikan Bapak Ibu login ya Login Lalu klik tombol ini Tombol ini Tombol kegiatan saya Ini berita Poses evaluasi Sebenarnya tugas juga di sini Jadi di halaman ini Ini akan ada Sebelah kanan Ini akan ada tombol-tombol Yang muncul Seiring dengan Perkembangan kegiatan Jadi ketika prioritas Muncul prites Ketika pos tes Muncul pos tes Ketika Sisi berakhir evaluasi Dan sampai Sertifikat Jadi pengantaunya di sini Jadi kenapa Bapak Ibu harus Sambil login Campus OKM Sambil Zoom Sambil Campus OKM Dinyalakan Karena ada Beriringan nih Ketika prites Mengisi Post tes Mengisi Kurang lebih seperti itu ya Sampai sini Bu Dena Ada yang tadi Mau disampaikan Bu Dena Udah Mas itu tadi Angkat tangan tadi Oh iya Makasih Izin saya lanjutkan ya Nah ini misalnya Pratraining Ritesnya belum nyala Karena di admin Belum menyalakan Nah ini sebentar Kita nyalakan dulu ya Mungkin Bapak Ibu Bisa sambil Mencoba Untuk Prites Sementara Sementara ya Sementara ya Sementara ya Baik, ini ketika Panitia menyampaikan di Guru Telegram Pertanyaan sudah dibuka Halaman ini bisa kita refresh atau kita klik lagi Nah, mana halal? Halal Nah, ini Training penyelia halal Sesi pro-training Ketika di tes Selain itu, halaman ini juga menjadi indikator Apakah pendaftaran di sini itu berhasil atau tidak Kalau yang di sini belum muncul Berarti belum mendaftar Atau pendaftarannya gagal Bisa diulang Termasuk di sini kalau tiba-tiba ada dua Tidak boleh telah peradmin Kalau ada dua Selanjut, ikuti pre-test Klik aja, ikuti pre-test Nah, di sini ada link Bapak Ibu Ini mohon tidak dibagikan ke teman-temannya Link ini unik per akun Jadi, tidak ada link pre-test Tidak ada link pre-test Jadi, yang Bapak Ibu lakukan adalah Mengikuti alur ini Alur di SID Di kanva ini Di biolink ini Di halaman kegiatan saya ada pre-test Maka ikuti pre-test Maaf, maaf Dikerjakan Kurang lebih nanti Ini kan cuma untuk kaya Bapak Ibu bisa mencoba Silahkan coba ya Kalau realnya nanti pre-test Ada 10 soal prosesi Itu apa mungkin Karena Pre-testnya di saya Tidak muncul Karena mungkin datarnya Lewat kampus UMKM Terus kita daftar lagi Lewat link yang di awal itu Tidak bisa Ditolak Kripurna Kampus UMKM yang mana Bapak? Yang kampus UMKM Yang induk pelatihan itu Yang ini ya Benar ini ya Ya Saya baru Sama Seharusnya sama sih Pak Tidak muncul pre-testnya ini Ini baru saja muncul Tadi juga belum muncul Ini baru saja muncul Tadi kan saya sampaikan Bahwa pre-test itu Baru akan muncul Ketika panitia mau mengumumkan Pre-test sudah dibuka Sudah-sudah Pak Matur-matur-matur Mohon maaf mengganggu Ya Baik Jadi pre-test ini Ketika diumumkan Mungkin kurang lebih Jam 7 pagi Atau jam Jam 6 Ketika sudah siap Biasanya kita akan buka Pre-test Nah Mungkin kita sepakati ya Bapak Ibu ya Pre-test Nanti akan kita tutup Itu Satu jam setelah kegiatan dimulai ya Bapak Ibu ya Bagaimana Bapak Ibu ya Nanti panitia mungkin sekitar Satu jam setelah kegiatan dimulai Pre-test akan ditutup Tadi kan tadi Sudah kita Sepakati bahwa Untuk hadir di kegiatan Itu 10 menit Pada ini ya Terlambat 10 menit Mungkin Tidak kita anggap ya Pada ini ya Nah Begitu juga berarti Kita pre-test Kita batasin Itu waktunya 1 jam Jadi Bapak Ibu bisa sambil Masuk Zoom dulu Lalu sambil Mengerjakan pre-test Itu bisa ya Nah jadi Masih pembukaan Mungkin isi pre-test dulu Atau sebelum masuk Sebelum Zoomnya dibuka Bapak Ibu Mengerjakan pre-test dulu ya Bisa seperti itu Pak Adi Mohon maaf Kalau ada chat Yang penting Saya belum sempat membaca ya Pak Adi ya Bisa dibantu ya Pak Adi ya Atau Bu Dina Nah itu Untuk pre-test Nanti juga Begitu juga Ketika post-test Itu juga menunggu Arahan dari Panitia Misalnya kita nyalakan Sebenarnya Untuk post-test Itu Bapak Ibu Mungkin nilainya Tidak terlalu kita anggap ya Jadi Bapak Ibu Ketika menjawab Tidak perlu Begitu serius Tidak perlu Browsing-browsing Jawab saja Sepengkutan Bapak Ibu Karena ini cuma Sebagai metode Evaluasi Dari Panitia Tentang Kegiatan ini Oke ini misalnya Pertesnya Saya matikan ya Matikan Tombolnya Sudah tidak ada Tidak akan Dari Pertesnya Pertesnya Saya matikan Dan saya Nyalakan Post-test Terkait Nilai Pertes itu Yang penting Bapak Ibu Mengerjakan saja Karena Panitia Mengharapkan Adanya Kenaikan nilai Jadi Ketika Post-test Itu baru yang Bapak Ibu Kita harapkan Serius Mengerjakannya Ada Pertes Ada post-test Ketika post-test Kita harapkan Bapak Ibu Serius Mengerjakannya Jadi ada Pertambahan nilai Mas Gavar Ini izin Mas Gavar Ada yang bertanya Untuk yang telat 10 menit Itu batas Kehadiran Atau absensi Yang tadi Langsung tidak bisa Itu Tapi Pak Dini Nyampaikan Kehadiran Kalau absen Bapak Ibu Kita tidak ada Absensi Di sini Ini walaupun Ada absensi Tapi ini Diabaikan saja Absensi Di sini Abaikan saja Karena absennya Di zoom Jadi Bapak Ibu Kan sebelum Masuk sini Itu ada absen Jadi kalau Cuma membuka Campus OKM Tidak masuk zoom Itu Mohon maaf Mungkin percuma Ijin Mas Gavar Hari ini ada Link absensinya Tidak mas Tidak Bagaimana Mas Gavar Ijin Kalau misalnya Ada link absensinya Tidak Silahkan Ya hari ini Apakah ada Link absensi Tidak ada link absensi Bapak Ibu ya Link absensi Tidak ada Karena itu Semua ada di Saya izin Mas Gavar Karena tadi Kebetulan saya kan Ini mobile ya Mobile Dan Tadi di kereta juga Jaringannya Agak lemot ya Jadi saya beberapa kali Daftar Keluar Keluar Terlempar gitu ya Nah itu Apakah terhitung Akumulasi Ataukah Per secondnya Masuk Mas Karena beberapa kali Saya terlempar sih Oh zoomnya ya Zoomnya keluar masuk Jadi di zoom itu Akan mengakumulasi Akumulasi ya Jadi dari jam pertama Kita masuk Sudah terlihat ya Karena memang Keluar masuk Dan kebetulan Catatannya Selama menggunakan Akun zoom yang sama Iya betul Dan kebetulan Besok kan saya memang Ada kegiatan juga Kebetulan di Apas nih Di Kaleurang Saya nggak tahu nih Apa Sinyalnya disana Stabil atau enggak Gitu loh Ya gitu Jadi takutnya keluar masuk Seperti ini tadi Tadi di kereta juga Keluar masuk soalnya Ya Oke Makasih Mas Gafat Oke Apa Tanya Ya bagaimana Bu Ini Tadi kan kalau di Apa Pengisian yang di link Usaha itu Kan ada sampel Apa Foto produk Profil segala Itu kan Tadi bilang Mas Gafat Itu hanya untuk Sampel kurasi Nah Kalau Saya berpikir malah Karena saya Pelaku UKM Jadi pakai sampel Foto saya Foto produk saya Itu gimana ya Maksudnya Bisa saja sih Bu Mungkin ke Sebenarnya kalau dalam Pelatihan kelas ini ya Foto itu mungkin ada Di lembah kerjanya sih Nanti diisi Akan ada lagi Dan kalau Album itu Mungkin Untuk sementara Di pelatihan ini Belum Langsung kita tarik ya Itu dalam rangka Data database Kementerian Ketika ada beberapa program Biasanya kita Ngulik data dari situ Untuk merekomendasikan Oke mana Yang diikutkan Di program tertentu Jadi Bapak Ibu Ketika misi profile Itu mohon Diisi Yang serius Karena itu menjadi Database kementerian Jadi ketika ada beberapa program Misalnya Yang mungkin Langsung bersifat Rekomendasi Ya atau Tidak open call Kalau ini kan open Open call Misalnya data dari situ Bisa kita Kita Sampaikan Nah kurang lebih Seperti itu Jadi data usaha Pakai Usaha saya Gak apa-apa dulu ya Ada usaha Ibu Gak apa-apa Ya soalnya baru Ini pembukaan Gini Masa kita pakai Usaha orang Kita belum mikir Ya ya Kita lanjut Bu Ini Sekarang di refresh Kalau lagi Sempelnya Kurasi Ini kita aja Usaha kita Boleh gak tuh Tapi Kalau nya untuk profile Ya Usaha Ibu Tapi Tokun nanti Pada nih Pada ini Beda tuh Antara profile yang Kita sodorkan Dengan lembar kerja Ibu Nanti kan ada lembar kerja tuh Lembar kerja kita Melakukan Pendampingan halal Nah kan tuh Ada datanya tuh Nah kita harapkan tuh Biar tidak terjadi Kebiungan Penyelenggara Itu samakan saja Bisa makan saja Nanti Mungkin setelah Kegiatan ini berakhir Ibu bisa Mengembalikan profilnya Urbah lagi Profil usaha Ibu Paling tidak Untuk ini aja nih Dalam ketika Ibu Mengikuti kelihatan Kelas ini Baik Ya Makasih Datanya Kita tarik ketika Proses kurasi Bisa kita tarik profilnya Izin Mas Gafar Lanjut ya Ini lagi tadi Di halaman ini Prites kan tadi ada Tombol Prites Karena pendidiknya Mematikan Maka hilang Sudah Tombol Pritesnya Tidak bisa lagi Mengisi Prites Jadi yang ketinggalan Mohon maaf Tidak bisa mengisi Prites Nah ada yang munculnya Posttest Posttest Dan tugas Nah tadi tugas Klik disini ya Tugas Satu-satu dulu Posttest Nah Belum aktif Sudah 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 Sebentar Nggak Posttest Nah Kurang lagi nanti Proses ada Sama Storting Yang tadi Sudah Masuk Nah Jika menemukan Kendala Seperti ini Seharusnya Nyala sih Ini mungkin Bisa disampaikan Ke admin Yang ada Di Telegram Ini Prites Prites Sudah Mati Posttest Feltas Baik Berita Baik 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 Burik Baik Berita Baik Berita Baik Berita ini post test soalnya bisa sih sama post test ya soal post test biasanya sama nah ini biasanya tombolnya akan kita tetap kita nyalakan ini untuk kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki jawaban proses ini kalau tidak mengerjakan proses itu biasanya akan tidak bisa ya tidak bisa dikerjakan melihat nilainya ada di detail kegiatan bisa terlihat nilainya nah ini bukan hal yang baik ya yang kita harapkan nanti nilainya naik sebagai permisalan nah materi-materi juga akan bisa diunduh di detail kegiatan ini ya ini download materi akan berhalal nah ini belum semua nah mungkin Pak Denny belum mengirim semua nanti akan menuju di sini ya Anda ini persesinya nah tampilnya di sini kalau ngambil materi seluruhnya nanti di sini nih selanjutnya inguti tugas nah tugas bisa ambil dulu lembar kerjanya diunduh di sini tugas lalu di upload kalau sudah diisi ya ambil tugas edit tulis 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 semuanya set kalau tadi upload jawaban lalu upload jawaban di google drive dan bisa di upload nah ini Bapak Ibu mungkin uploadnya yang upload sudah secara online bisa di one drive-nya bisa kita bikin lembar kerjanya lembar kerjanya ada di mana Mas bisa bikin sendiri atau kalaunya bingung bisa di upload sini dulu nih jadi karena ini online ya Pak Ibu uploadnya taruh di google drive atau one drive yang linknya bisa ditaruh di situ atau kalau Bapak Ibu bingung bisa taruh di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita gunakan ini link ini kita buka one drive dulu atau link yang kita sediakan uploadnya taruh di sini jadi misalnya tadi kita sudah membuat ini tadi ya tulis nama dulu file-nya near near-nya biasanya kan kita formatnya near dulu near-nya itu ini near near nama resmi 1 berarti gak harus pdf ya mas sebaiknya sih pdf ya contoh nanti ini tadi ya betul ya bisa aja kita upload pdf mas itu di drive sendiri-sendiri ya bisa drive sendiri-sendiri kalau yang mau di yang kita sediakan juga bisa yang penting bisa diakses set as set as selamat pdf 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 link drive-nya boleh dikirim ke Telegram, Mas. Soalnya kan disini kalau habis semua bisa lagi. Nah, ini link-nya link ini bisa, siapa saja bisa mengedit, cuma harus nanti dulu ya. Untuk mengedit ini, berarti harus login dulu. Terus punya akun boleh ya, akun nombrate. Tunggu sebentar. Nier, nama, sesi. Jadi, kalau begini nanti kan ketika tersort itu berdasarkan gini ya, urutan Nier. Angka Nier, nama, pastikan konsisten. Nah, ini kita bagikan. Kita ambil link-nya ya. Kita ambil link-nya. Bagikan. Bagikan. Sudah hanya melihat. Tidak taruh lagi di singkatnya. Nah, kurang lebih setelah sini untuk pengumpulannya ya. Nanti instruktur akan memberi nilai juga kurang lebih disini untuk penilaian. Satu itu sudah, tugas, baik kembali. Kita evaluasi ya. Evaluasi kegiatan. Sama, nih, di isu saja. Ini seperti Bapak Ibu biasanya pesan, pesan aja online ya, kasih bintang berapa, satu sampai lima. misalnya. Nah, kalau semua sudah terisi, kritis, post-test, dan evaluasi biasanya akan muncul sertifikat. Nah, ada pun tugas ini biasanya walaupun beda tanggal, itu masih bisa ya, masih bisa mengupload. jadi tidak dibatasin waktu, kecuali nanti Pak Denny ngarahin sebelum itu misalnya, sebelum seleksi, biasanya kita batasinnya ya sebelum seleksi sih, kayak pakurasi profil. Tapi kalau nanya yang lain, beritas sama proses tadi, mungkin sekitar satu, satu dua jam ketika diumumkan lah. Nah, ini sertifikatnya tadi ya, kamar kucing. Oke, Ibu Dewi ada lagi yang mau ditanyakan? Gini Pak, Mas, tadi waktu mau masuk Zoom, kan ada tulisan Nier, mohon maaf, saya nggak tahu Nier, nggak apa-apa, ya jadi pastinya penyelia halang, nggak apa-apa, ya. Jadi itu PLN-nya nanti bakal apa nanti. Untuk yang hari ini. Nggak apa-apa ya? gue, gue ini bener juga. Ini kan juga baru prakan, yang penting nanti hari, hari selanjutnya ya. Berarti kan dia udah nggak pakai PLN. PLN kan berarti udah nggak pakai. Nggak ambil dari PLTU. Yang bertanya Pak Bapak, selanjutnya. Tadi ada Bu Farida. Bagaimana Bu Farida? Farida, izin bertanya Pak Gafat. Kalau, tadi kan ini untuk sertifikat ya, kalau kita sudah ikut semua, di-upload, tugasnya dan lain sebagainya, dan kehadiran bagus, kemudian munculkan sertifikat ya, otomatis. Nah, itu udah, maksudnya, itu udah masuk lulus atau gimana tuh? Kalau sesi semua. Oh iya, kalau semua sesi, belum juga, belum tentu lulus ke Bintek, sampai diundang. Jadi, dikurasi, kita mau kurasi lagi. Nah, kita maksimal itu 100 orang lah. Itu maksimal. Di bawah itu, tergantung dari keseriusan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini ya. Apakah di bawah itu? Batasnya sekitar-batasnya cuma 100. Sekarang ada 140 yang hadir, ya mungkin ada yang tereliminir. Kenapa? Karena ketika Bintek, itu biasanya tugas itu kan lumayan banyak, dan dilihat satu-satu oleh instruktur. Nah, kalau tidak kita batasin, nanti kerepotan untuk menguriksa. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, mohon maaf. Pak, mohon izin tanya. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6, itu kan tugas sudah bisa kita kerjakan. Nah, untuk isian nama instrukturnya itu nanti diisi siapa, Pak? Atau dikosongi dulu, Pak? Terima kasih. Bisa dikosongi dulu. Tapi nanti tugasnya kan itu contoh-contoh tugas saja. Nanti tugasnya bagaimana, kita tunggu saja dari Pak Deni ya. Pak Deni dan tim. Tadi saya sampai sini. Nah, yang penting pasti login, ada pritas posta dan sebagainya sambil jalan. Lalu ada absen dan hadir zoom. Nah, ini link absen dan hadir zoom. Ini kan kalau kegiatan pra ini yang kita ada sekarang kan linknya di sini ya. Yang sudah Pak Ibu isi. Tadi saya satu juga begitu. Ini pastikan Bapak Ibu emailnya sama ya. Usahakan emailnya sama. Walaupun memang kita dalam menggabung data itu menggunakan NIRS ini sih. Jadi kita lihat pertama itu untuk menggabung top-put data pengerjaan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu itu di NIRS ini. Data antara zoom sama kampus UKM. Kalau NIRS error baru mungkin kita lihat di email ya. Email atau nama. Jadi usahakan sih sebenarnya nih cuma sarannya usahakan email yang di zoom sini sama yang di sini sama ya. Sama yang di kampus UKM sama. Kalau beda itu mungkin bisa jadi sistem tidak membaca. Tidak membaca kalau gitu Bapak Ibu yang hadir atau pengerjaan pigtes. NIR-nya tadi ya NIR-nya di sini. Sesi 1 daftar register. lalu di sini terkirim di email link-nya. Link-nya itu unik jadi Bapak Ibu kalau link di email Bapak Ibu share ke teman nanti teman akan masuk atas nama Bapak Ibu. Seperti itu. Ini misalnya saya itu pernah dilakukan seperti itu sih. Yang bertanya Pak Gavad maksudnya tadi link yang di share saya kan juga share link ke teman-teman maksudnya kalau dia masuk pakai link yang saya share itu nanti atas nama saya dong atau gimana nih? ya atas nama Ibu. Kalau ini kan dikirim ke email nah yang dikirim email kalau di share ke teman teman menggunakan link itu maka masuk namanya otomatis nama Bapak Ibu. Oh iya. Karena kita mengizinkan untuk lebih dari satu perangkat ya. Ini notifikasi-notifikasinya tadi ya reset password juga muncul. Dari Zoom baru muncul ya. Dari persediaan lagi. Zoom belum nyiru ya. Ini contohnya ini ya. Sudah. Nah link ini ini udah bisa di share. Nanti nanti masuknya sama. Berarti nanti setiap Zoom itu melalui email ya setiap hari ya mas? Ya. Cuma kalau nya sedang berlangsung ya seperti saat ini ya itu ada tombol langsung sih misalnya ini. Mereka lagi jalan nih. saya biasanya pakai yang ada di kampus UMKM itu. Langsung. Langsung. Langsung dari kampus UMKM itu. Kalau lagi kalau kita Pak Nitya sudah melaksanakan kegiatan artinya Zoomnya ini sudah jalan itu akan langsung tidak perlu buka email akan langsung tapi tetap mengisi absen. Tapi kalau misalnya kita mengisi ini untuk besok itu akan dituruhin ke email. Kurang lebih seperti itu. Nah kayaknya kan ini pro training kan saat ini kita laksanakan. Jadi ini langsung tadi. Langsung. Kan langsungan. Sudah sama ya. Ini sama. Zoom bacanya error tadi ya. Ngeceknya harus di email. Di satu. Nah ini. ini kalau mau nyoba Bapak-Ibu nih silahkan simpan ini. Nah ini tidak bisa digunakan orang lain. Orang lain masuk balik atas nomor ini. Di info browser ya misalnya. Oh langsung nama ini ya. Masuk nama ini ya. Pakai browser lain juga. Opera. Misalnya saya buka lagi pre-opera nih. Pakai link tadi. Nah ini akan masuk langsung atas nama Rabiatul. Tuh. Rabiatul langsung ya. Jadi daripada menggunakan itu lebih baik menggunakan alur SID. oh iya Pak. Pak Gavar. Mohon ikin nanya. Bagaimana Pak? Kalau bisa yang check itu mungkin perlu di setting atau gimana ya. Kalau di copy nggak bisa ya. Di block di copy itu nggak bisa. Langsung open link. Mungkin settingan zoom-nya aja. Atau mungkin zoom apa ya. Saya sih bisa nih Pak. Bisa ya. Teman-teman yang lain bagaimana? langsung dari join meeting bisa. Di copy ya? Link di cat. Nggak bisa Pak. Setahu saya settingan di zoom-nya. Di copy aja yang bisa. Kalau di klik bisa Pak. Open link. Tapi kalau di copy copy paste nggak bisa. Oh gitu. Ya untuk SID tadi kan. Link yang join meetingnya aja Pak. Link ini bisa di bisa di itu ya. Coba saya telegram ya. Telegram. contoh link dari ini bersifat unik berakun jadi tidak bisa digunakan akun lain. mas mas jatuh maaf saya ingin tanya mas terima kasih. Lihat. Lihat. Itu keterangannya saya share di grup telegram. Ya bagaimana Bu tadi? Bukan siapa Bu Lita? Iya. Saya dengan Lita Mas Gaffar dari Cimahi. Mas Gaffar tadi saya masih tertarik dengan pertanyaan yang di awal ya Mas mengenai siapa yang nanti kita isi di di kampus UKM itu berkaitan dengan tugas selanjutnya mengenai SDPK ya. Ada kaitannya dengan usaha kan. Nah itu mohon untuk bisa diperjelas nanti di telegram mungkin karena sepertinya masih belum ketika kita mengisi sebagai data usaha tapi di data isi yang lainnya kita mengisikan data orang lain seperti itu tapi biasanya kalau tugas-tugas seperti ini kan simpatnya hanya sampling sampling yang memang nyata kalau memang mereka adalah penamping atau punya liat seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan data-data data-data dari pelaku usahanya yang digampingi baik itu sebagai hal-hal untuk saya perhatikan maupun untuk kerjaan seperti itu masih gitu. Jadi saya masih agak bingung di situ ini mau berlakunya sampling atau kita real gitu kebetulan itu seperti kalau sampling berarti di profil data real Bapak Ibu aja kalau sampling anu aja ya jadi walaupun tahu saya Bapak Ibu ya untuk kelas ini walaupun sampling Bapak Ibu tetap harus mengetahui bisnis prosesnya kan step step kalau di SGBH itu kan jelas ada proses ada alur yang harus diisi itu ketika kita sekarang berbicara tentang reguler tetapi ketika kita berbicara tentang kalau di itu berbeda lagi mas sekarang tidak ada lagi file atau template dari SGBH nya tetapi kita harus menggunakan aplikasi baru nanti muncul dengan sendirinya si SGBH nya gitu loh jadi kalau tadi kan masih memang sama baik self-declar maupun reguler memerlukan pelaku usaha memerlukan penyelia kalau self-declar karena lebih sederhana bisa menggunakan penyelia internal yang ada di usahanya masing-masing tapi kalau yang reguler diurukan penyelia yang sudah bersertifikat seperti itu memang ada sedikit beda ya apakah nanti itu akan mengarahkan kepada self-declar prosesnya atau kepada reguler karena berbeda si form SGBH nya gitu mungkin minta diperjelas aja nanti di grup telegram supaya gak blur gitu kalau disini kan masih blur kita masih berbicara tentang aplikasi bagaimana kita pengisian dan sebagainya tentang profilnya kita mengisi tugas dan sebagainya iya iya tapi mungkin saya tadi saya profil yang dicantungkan gitu ya biasanya sih ada form lagi ya ada form profilnya siapa gitu tidak merubah di aplikasi kita gitu sebagai pelaku sebagai apa sebagai yang memiliki di kampus ID kita diberi form untuk mengisi data pelaku usahanya siapa biasanya seperti itu sih jadi kami konfirmasi lagi ya dengan tim Pak Denny sekali lagi apakah di profilnya dibutuhkan profiling yang ada di lembaga kerja atau sesuai real teman-teman saja baik terima kasih ya Bu Lita ya ya terima kasih Mas sudah sampai ujung bendung materi nanti mungkin kita ketika sudah terkumpul kita pasang sementara belum bisa di klik sama juga e-certificate e-certificate disini niatnya akan kita pasang e-certificate di OneDrive karena pengalaman kita ada beberapa yang lebih senang unduhnya di OneDrive daripada di aplikasi ini kalau di aplikasi disini langsung tidak perlu nyari-nyari lagi tapi langsung diambil waktu-waktu nanti seperti itu kurang lebih seperti ini teknisnya kalau tanpa ini juga bisa kalau sudah lihat sudah pernah sudah berpengalaman bisa saja langsung disini langsung mainin disini masuk ke sini ada di halaman kegiatan saya ini yang paling penting selanjutnya juga kalau ini ada fitur apa saja misalnya disini ada semua kegiatan semua kegiatan ini menampilkan semua kelas yang sedang kita buka di kampus UKM sebenarnya Bapak Ibu bisa mendaftar selain lewat link yang ada di flyer juga bisa mendaftar lewat sini mendaftar kelas itu bisa lewat sini halal tadi sesi 5 tadi belum awal sesi 5 cuma disini mungkin ada beda isian ada gelar tidak gelar sesi 5 berhasil mendatang user sesi 5 belum aktif jadi jadi kegiatan saya muncul ini halaman semua kegiatan jadi Bapak Ibu untuk mendaftar kelas bisa lewat sini bisa juga lewat sini ya semua kegiatan kurang lebih seperti itu ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini untuk hari ini enggak ada apa-apa kan Pak enggak ada oh iya jadi kalau masih ada bingung bisa apa bisa tanya lagi di grup telegram sertifikat biasanya sih ada dua sih sertifikat depan dan belakang biasanya biasanya buat torsit truman dan secret belakang belum dipasang ya memang seruat belakang ini perlu dipasang dulu sama admin ini nah untuk kelas kali ini Bapak Ibu kalau mau mensurusi kegiatan ini bisa dikerjakan silahkan pritas prosesnya saya buka lagi ya pritas prosesnya bisa dikerjakan sekarang dan undur sertifikatnya terkait nih UK PNB Halal 01 kurang lebih seperti itu saya kembalikan ke Mas Adi oh iya terakhir ada yang ketinggalan izin mohon maaf saya ada yang ketinggalan sedikit aja lagi kalau Bapak Ibu ingin melihat tutorialnya sebenarnya sudah kita publis sih tapi versi singkat saja di Youtube Kondis Kampus OKM buka tiga prosesnya muncul ini 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 buka saja ini sekitar 12 menit tapi mungkin tidak sepanjang sesi kita pada hari ini kalau lupa bisa lihat disini dan jangan lupa untuk ya mensubscribe like dan share jadi kegiatan Bapak Ibu nanti ke depan itu akan kita record dan kita share maaf 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 mau tanya mas refes saya kok kosong ya mungkin salah semua Ibu kosong nilainya nolosnya belum belum ada bukan pertanyaan-pertanyaannya gitu jadi layar kosong layarnya kosong apa tadi saya matikan ya sudah dikerjakan Ibu di refresh jangan aja belum kok di refresh baru buka izin izin mas Gavar masih kita lagi kita nyalakan sih Ibu saya belum bukan saya udah nyalakan dari tadi tapi kan dari handphone lah dari handphone itu saya buka dari tadi itu nge-lag aja gitu gak bisa-bisa kosong layarnya nah jadi saya buka pakai komputer sama aja ini kosong apa sinyal di tempat Ibu yang lagi susah ya enggak Pak memang kosong Pak di tempat saya juga kosong memang kosong Pak mungkin butuh di kegitan di kegitan saya sudah muncul di kegitan saya bisa sampai setika karena warna kuning hijau merah ada urin tapi ketika di klik ikuti pretest itu kosong mohon maaf punya saya juga sama kosong juga gak muncul soal kalau dikerjakan tidak bisa dibuka lagi kemungkinan karena ini sudah langsung ke postes ya jadi pretestnya sudah ditutup tadi sempat saya tutup sih tadi sempat saya tutup coba di ano aja kalau sudah mengerjakan sudah coba di clear caceng karena sudah kita buka kok ini pretest sudah kita buka lagi sih coba di kalau pakai browser lain udah kenal tekst izin mas tadi kita kan udah mengerjakan ini mas postes kan soalnya sama tuh sama pretest tapi pas postes nilainya cuma 50 harusnya 100 iya sama mas postes dan pretest soalnya sama jawabannya sama yang pretest 100 terus postesnya jadi 50 salah kunci jawabannya kayaknya itu mas iya betul iya postesnya saya belum saya pasang sama-sama makasih mas makasih mas jadinya ah harusnya postes lebih bagus kok malah jadi lebih jelek jawabannya sama ternyata saya cek iya iya jadi jawabannya saya udah jawab di cek cuma ini kita karena sesi ini saja jadi pertanyaan pertanyaannya tidak serius ya ini hanya latihan ya mas ya belum mulai sesi ya oke makasih mas sertifikat udah bisa diunduh mas kapan makasih terima kasih terima kasih terima kasih